Kita ke informasi selanjutnya, berada di jantung kota Malang, Jawa Timur, sebuah kampung tua yang berdiri pada akhir abad ke-12, masih tetap eksis hingga saat ini ya. Ini kampung heritage Kayotangan, mempertahankan warisan mulai dari rumahnya, perabotan, hingga nuansa kesehariannya. Kita akan simak kisah lengkapnya dalam segmen Sudut Kota. Merawat sejarah dan kenangan, kampung heritage Kayotangan di Malang mengusung konsep suasana tempo dulu. Kampung ini eksis dari masa ke masa dan pernah ditinggali orang dari beberapa negara. Dalam segmen Sudut Kota kali ini, kita akan menelusuri rumah-rumah jadul yang masih berpenghuni hingga menikmati kuliner yang jarang dijumpai. Nama kampung heritage Kayotangan berawal dari kampung Talun yang berdiri pada 1998 atau masa Hindu-Buddha. Talun berarti kebun baru di tepi hutan. Pada masa perkembangan Islam abad ke-17, kawasan ini makin ramai dengan adanya permukiman di sekitar Kali Talun atau yang sekarang bernama Kali Sukun. Kemudian pada 1830-an, kampung ini mengubah wajah yang semula tradisional menjadi kolonial seiring dengan didirikannya permukiman dengan arsitektur bergaya Eropa. Dan pada 1900-an, sekitar kawasan ini berkembang menjadi sentra bisnis. Di tempat inilah kemudian muncul tidak hanya pertokohan, tapi juga hunian yang dihuni oleh lintas. Ada sebagian itu orang-orang Belanda, ya itu kan jelas mulai tahun 1820-an lah. Kemudian ada juga beberapa orang Cina, tapi juga orang-orang pribumi yang ada di kampung ini. Peninggalan bersejarah yang masih dipertahankan menjadi potensi utama pariwisata di kampung ini. Setidaknya ada 38 spot ikonik seperti rumah 1870-an yang sekaligus menjadi rumah tertua di kawasan Kayu Tangan. Berlokasi di Jalan Basuki Rahmat Gang 6 nomor 988, bangunan ini berukuran 8 x 11 meter dan memiliki model atap rumah yang dominan perisai. Di sini apa menjadi khasnya? Ya mungkin karena ceritanya. Jadi kekuatan di budaya itu adalah sebuah narasi. Masih di Gang 6, rumah Cengki juga berdiri kokoh dan kini dihuni generasi kedua hingga keempat. Sesuai dengan namanya, rumah ini memiliki gaya arsitektur Cengki, gaya rumah-rumah modernis yang berkembang di Indonesia setelah kemerdekaan. Ngomong-ngomong, kenapa sih Bu keluarga memilih gaya arsitektur rumah seperti ini? Jadi ini dulu peninggalan kakek saya, yang kebetulan kakek saya itu orang India asli, tapi sangat mencintai Indonesia. Dulu awal mulanya kakek saya mendapatkan tempat ini masih belum seperti ini, masih bangunan yang kuno. Jadi separuh itu anyaman bambu, yang separuhnya sudah tembok. Bergeser ke Gang 4, ada rumah Mbah Ndut yang dibangun pada 1923. Bangunan berukuran 8,5 x 17,5 meter ini beratap lana. Di bagian depan rumah ditambahkan kedai dan kini dikelola oleh generasi ketiga dan keempatnya. Sosara ini ya, kuno, vintage-nya, gini loh, yang dulu kan mereka biasanya gak tau ya, generasi millennial lahunya gak tau. Gini, makanya saya bilang itu dulu berapa kobokan punya nenek, neneknya bunda, mereka gak tau. Menyusuri kampung heritage kayu tangan, kita tak hanya disuguhkan dengan rumah-rumah dan perabotan lawas, tapi juga resep kuliner peninggalan Belanda. Unbaiko, kue sarapan pagi atau yang biasa disebut roti rempah dari Belanda ini, terbuat dari tepung terigu, gula coklat, kayu manis, kapulaga jahe dan cengkeh. Aneka minuman tradisional pun bisa dinikmati di sini, seperti beras kencur, kunyit asam, wedang sejang, jahe krimer dan temulawa. Hmm, rasa kayu manisnya cukup kuat. Biasanya, orang-orang Belanda menikmati unbaiko dengan teh atau kopi. Tapi, karena ini di Malang, pairingnya sama es secang. Hmm. Eksistensi kampung heritage kayu tangan mengajarkan pada kita, untuk tidak melupakan sejarah, salah satunya dengan melestarikan dan memelihara rumah. Kamzata Marindora, Heru Sudarmanto, Malang, Jawa Timur.